Pergi dari rumah komedian Sule, Nathalie Holsters mengajak putranya Adzam Andriansyah Sutisna untuk healing. Ibu sambung putri Delina dan Rizky Fembian itu mengaku alasan pergi dari rumah Sule karena untuk menenangkan diri. Kini terungkap, Nathalie ternyata pergi dari rumah Sule dan pulang ke rumah pribadinya. Bahkan kini, Nathalie juga kerap membagikan kegiatannya yang diundang di sejumlah televisi. Istri Sule itu juga membagikan kegiatannya saat healing, menghabiskan waktu bersama putranya Adzam Andriansyah Sutisna atau Akrab Isapa Baby Adzam. Hal ini seperti yang terlihat dalam berbagai vlog terbarunya yang diunggah di kanal Youtubenya, Nathalie mengaku dirinya baru menyelesaikan syuting di program acara Dennis Margo. Setelah selesai syuting, istri Sule itu ingin pergi healing atau jalan-jalan ke mal membelikan babi care atau kursi bayi di mobil untuk baby Adzam. Nathalie Holsters membagikan momen healing tersebut dengan memanjakan baby Adzam. Tak hanya membelikan kursi bayi, Nathalie juga sekaligus membelikan outfit baby Adzam. Mulia dan baju set lengkap dengan suatu bermerek diunggapkan pembeliannya tersebut istri Sule itu menghabiskan uang hingga jutaan rupiah. Selain itu, Nathalie Holsters juga memanjakan adiknya dengan membelikan sandal. Nathalie pun mengantar adiknya membeli barang yang diinginkannya. Selesai membelikan adiknya sandal, Nathalie berencana untuk makan-makan. Ia mengaku harus bertenaga agar bisa menghadapi kehidupan. Habis itu kita makan karena butuh banyak tenaga untuk menghadapi kehidupan. Hadapi terus ungkapnya. Setelah itu, Nathalie membelikan baby Adzam baby care atau kursi bayi yang dijanjikannya. Nathalie memperlihatkan gemasnya baby Adzam yang begitu nyaman dengan kursi barunya tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari berbagai artis top tanah air. Terima kasih telah menonton!